Intro Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Lampung bersama saya Fika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Kapal Roro KMP Batu Mandi Kandas di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan. Penumpang terombang ambing di laut lebih dari 4 jam. Woy, gede banget kapinya woy. Lih ramai ya nane, kebakaran. Dua toko di kawasan pusat perbelanjaan Bandar Lampung, Ludes terbakar. Seorang ASN di Lampung Utara ditangkap polisi karena terpergok menyambil jualan narkoba. Kapal Roro KMP Batu Mandi Kandas di sekitar pulau. Prajurit perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Rabu Siang. Kapal tidak bisa melanjutkan pelayaran. Dari data otoritas Pelabuhan Bakahuni, KMP Batu Mandi Kandas saat baru berlayar sekitar 15 menit dari dermaga eksekutif Pelabuhan Bakahuni menuju Merak, Banten. Penumpang lagi pada di atas semua. Kapal mengangkut 148 kendaraan dan 327 orang. Penyebab kandasnya KMP Batu Mandi diduga terbawa arus deras bawah laut. Seluruh penumpang dan kendaraan masih berada di dalam kapal menunggu bantuan evakuasi dari SAR dan Pol Air Pol Dalampung. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Evakuasi penumpang kapal Roro KMP Batu Mandi di perairan Selat Sunda berlangsung dramatis. Para penumpang dievakuasi dari kapal Roro ke kapal petugas SAR yang disejajarkan. Sebelum dipindah ke kapal petugas, penumpang diwajibkan mengenakan jaket pelampung. Evakuasi pertama diprioritaskan pada penumpang anak-anak dan wanita. Sebagian penumpang memilih bertahan di kapal. Mereka yang tidak mau dievakuasi, umumnya para pengemudi truk dan kendaraan angkutan umum. Karena khawatir muatannya rusak dan hilang. Evakuasi KMP Batu Mandi berlangsung sekitar 4 jam, namun belum membuahkan hasil. Kapal Roro beberapa kali ditarik dengan seling menggunakan kapal penarik atau takbut, namun gagal. Bahkan selingnya hingga putus. Masjid berapa ini, Bang? Sampai jam 3, Bang? Sampai jam 3, belum kelar. Saya lihat tadi sudah kunci coba yang ke-5 atau ke-6 ya. Tarik ini, tarik kanan gak bisa. Jadi kita butuh kepatian, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa. Jika memang sampai malam ini tidak bisa dievakuasi kapal ini, tarik ke tengah permintaan Anda apa? Kapal kanda saat berlayar di Pelabuhan Bakahuni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Para penumpang kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat musibah ini. Rabu sore KMP Batu Mandi yang kandas berhasil ditarik ke Pelabuhan Bakahuni. Kapal untuk sementara tidak dioperasikan, guna kepentingan pemeriksaan dan perbaikan atau docking. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kebakaran ini melanda di kawasan pusat perbelanjaan di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang Pusat, Bender Lampung, Selasa Malam. Dua toko, yakni toko pakaian dan sepatu ludes terbakar. Api sempat menjalar kedua toko lainnya yang membakar bagian depan. Api cepat dipadamkan oleh petugas Damkar dan warga yang bergotong royong. Kebakaran cepat membesar karena banyak barang yang mudah terbakar. Toko sudah tutup dan pemiliknya tidak tinggal di lokasi. Toko sepatu itu ada kosong. Nah Pak, kita dari pertama kali lihat kejadian itu ada apa gitu Pak? Ada percikan api? Api, api. Kalau itu program apa ya itu? Ya, kurang tahu. Kalau itu toko sepatu, misalkan 20 juta ada mungkin. Nah, untuk dugaannya tersendiri itu apa Bang? Belum diketawin. Perugian juga belum tahu. Belum. Itu toko apa sih Bang yang terbakar Bang? Sepatu, tompet, terus loak-loak itu. Baju-baju bergab. Nah, untuk personil yang kita turunkan berapa banyak? Nah, 30-an. Dan untuk unit mobil yang kita turunkan? Empat, empat pulih. Ini dari kota semua Pak? Ya, kota. Dugaan awal penyebab kebakaran korsleting listrik dari salah satu toko. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jeffrey Haripin melaporkan dari Bandar Lampung. Heniawati, wanita ini langsung menanggi setelah memastikan jenazah di hadapannya adalah ayahnya, bernama Herianto. Korban ditemukan meninggal di pinggir reo kereta api yang tak jauh dari rumahnya di Kelurahan Rejosari, kecamatan Kota Bumi, Lampung, Utara pada Rabu Siang. Awas kereta, awas kereta. Korban yang merupakan seorang penjaga sekolah dasar ini meninggal akibat tertabrak kereta api saat pulang kerja. Korban biasa berjalan kaki melewati rel kereta api ini saat bekerja karena jaraknya lebih dekat dari rumahnya. Mbak, itu bapaknya mbak ya? Iya. Tadi mau kemana mbak? Paling pulang kerja ini. Itu ya? Korban tertabrak kereta api beberanjang pengangkut batu bahara dari arah Sumatera Selatan menuju Tarahan, Lampung Selatan. Saat kejadian, korban diduga tidak menyadari kereta akan lewat. Keluarga mengikhlaskan musibah ini, jenazah tidak dibawa ke rumah sakit dan langsung dibawa ke rumah duka. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Terima kasih.